Sejumlah warga di Kecamatan Periu, Kota Tanggrang, Banten, antusias mengikuti vaksinasi masal yang digelar di gelanggang olahraga total persada. Keinginan warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bahkan membuat warga yang memiliki ketakutan akan jarum suntik memberanikan diri untuk menerima vaksin, meski harus diberi penjelasan berulang oleh petugas. Saya ikut vaksin karena untuk menjaga kekebalan tubuh dari serangan COVID-19 yang sekarang ini lagi marak. Alasannya sih untuk pertama melindungi diri sendiri dan keluarga, terutama saya punya anak, istri, dan saya masih kerja, dan kerjaan juga butuh surat vaksinasinya buat saya biar tetap kerja. Selanjutnya juga intinya ya untuk melindungi diri sendiri dan keluarga saya. Dengan mematuhi protokol kesehatan sebelum melakukan vaksinasi, warga melakukan pendaftaran dengan membawa KTP atau surat domisili bagi pemilik KTP di luar kota Tangerang. Setelah melakukan daftar ulang, calon penerima vaksin harus melewati proses wawancara dan pemeriksaan tekanan darah untuk memastikan warga dalam kondisi sehat saat menerima vaksin. Harapannya sih Indonesia biar cepat pulih kembali, ekonomi biar lancar lagi dan semuanya bisa sehat kembali, yang sakit cepat disembuhin, yang sehat biar tetap sehat dan lancar-lancar semuanya. Mudah-mudahan namanya kita juga istiar ya, apapun itu gitu. Semoga setelah kita divaksin semuanya sehat, semua terbebas dari virus yang sekarang ini sedang mewabah di seluruh negeri kita. Camat Periuk Mariono Hasan, yang meninjau langsung proses vaksinasi, menyambut baik antusiasme warga yang tinggi. Terlihat warga mendatangi langsung lokasi vaksinasi dengan tertib dan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Mariono, hal ini menjadi awal yang baik dan bagi masyarakat lainnya, diharapkan tidak perlu takut untuk melakukan suntik vaksin. Antusiasme warga yang tinggi untuk mendapatkan vaksin juga tidak lepas dari sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan lain. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk mengendalikan penularan COVID-19. Alhamdulillah antusiasme warga, hari demi hari semakin meningkat karena mereka juga sudah mulai menyadari akan kebutuhan vaksinasi, terutama untuk herd immunity mereka, di masing-masing mereka, sehingga dengan kondisi sekarang COVID-19 ini, diharapkan dengan vaksin ini memberikan kekebalan tubuh terhadap virus COVID itu sendiri melalui vaksin. Hingga saat ini sudah lebih dari 25.000 warga di Kecamatan Periuk telah mengikuti vaksinasi. Angka ini baru 27 persen dari total target, yakni 97.691 warga penerima vaksin, dengan kategori warga di atas 18 tahun. Untuk itu pihaknya mengejar 1.000 dosis vaksin per hari untuk mempercepat target vaksinasi. selamat menikmati. Selamat menikmati.